Soal garam, kayaknya cintaku kamu kayak garam deh Hahaha iya 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 Kamu enggak apa? Kenapa? Karena cintaku tuh gak kelihatan tapi terasa Sama seperti garam di laut, gak kelihatan tapi terasa Aku mencintanya Halo hati people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hati people gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya Dan mudah-mudahan hati people juga tetap terus berolahraga Jangan lupa jaga kesehatan Oh iya hati people, di video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video yang kemarin Karena Chris banyak membaiki penulis ataupun pola latihan dan teknik jenis latihan Di video kali ini agak sedikit berbeda Chris ditemani dengan istri tercinta Oke kenalin dulu loh namanya siapa? Assalamualaikum Assalamualaikum Nama saya Ika, saya istri dari Oke, jadi dia ini yang selalu ada di belakang layar yang selalu bantu editing Yang selalu bantu upload video ke youtube juga Dan instagram pun sama dia Dan apalagi kalau mau salah endorse ya Udah jelas, bu manajer ini lah, bu negara ini lah Oke, nah kesempatan hari ini beda banget nih Chris ini dimasakin makanan diet Dan makanan diet Chris ini disediakan memori istri Jadi semua perlukan diet, suplementasi dan segala macem itu istri yang bikin Jadi memang sudah diatur Jadi gak akan salah ya untuk tank makannya Ataupun nutrisi dan segala macemnya gak akan kelewat Apalagi kita juga selalu dibangkan untuk kalorinya gitu ya Selalu dibangkan untuk kalorinya Jadi memang sudah pasti takarannya memang sudah pas Nah untuk diet kali ini kan ada sedikit berbeda nih Kasihan ke buli cukup lumayan banyak nih Ke berat badan berapa? 65 ya? 65 kurang Iya, 65 kurang Berarti 65 atau 64 lah ya Nah jadi Chris cukup banyak banget turunin bad badan Dari start awal di 83 kg yang tinggal Cukup banyak banget ya 23 Iya, 23 kg ada ya 20-18 lah ya 18-20 kg Nah, sekarang nih Kita akan tanya nih ya Gimana istri Chris ini bisa bikin makanan Dan resepnya apa disini Nah, kira-kira ini makanannya apa nih hari ini? Menurut makanannya Saya buat untuk kali ini Ayam dada pilet di grill Dada pilet di grill Tapi agak sedikit beda sih Karena kan biasanya kalau misalnya kita bikin dada pilet itu Biasanya di grill yang kotorannya tipis-tipis gitu ya Cuma untuk kali ini Gatau tiba-tiba ada inspirasi kepikiran Campur sedikit protein dengan tahu Jadi itu kayak apa ya? Eee... Dioseng sih gitu sih Dioseng Jadi biar beng Iya, jadi Karena kan udah sedikit mulai mengurangi garam Gula minyak ya Dan Soal garam Memang Kayaknya cintaku kamu kayak garam ya Hahaha Iya, 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 iya Mau tau gak apa? Kenapa? Eee... Karena cintaku tuh Gak keliatan tapi terasa Sama seperti garam di laut Gak keliatan tapi terasa Serang nyo Serang nyo Serang nyo Aku cinta pada dirimu Serang nyo Serang nyo Aku mencintanya Jadi Jadi Kenapa ya? Kita memang berbiasa ya Kita saling romantis Dan tetap bisa menjaga hubungan Hehehe Eh Pahala lho Berpahala Jika kita Gombonya keistri Kalau misalkan ke pacar ya Kalo misalkan ke pacar ya Kalau misalkan ke pacar ya Kalau misalkan ke pacar ya Kalau misalkan ke pacaran ya Apalagi berluar ne? Ini utama doanya ya Apalagi berluar ne? Gak boleh Sekiranya lanjutnya Sop lanjutnya Ini gak pakai garam dong ya Gak pakai garam Eee... Saya ambil Rasa asinnya itu Dari tahunya makanya kenapa saya campur tepuk untuk bahan sih gampang ya cuma rempah-rempah aja kayak bawang putih cuma cuma ditulis di atas sini ya jadi bawang putih, bawang bayi, bawang merah ya pokoknya semacam bubuk rempah-rempah aja gitu kalau itu sih aman ya untuk diet jadi saya selalu pakai itu apalagi kayak bawang putih itu kan kata suami juga dia bilang bahwa itu tuh kayak diuritik alami ya jadi untuk saya selalu pakai bawang putih agak banyak sih kalau bisa diet dan ada sedikit bumbu-bumbu rempahan lain yang memang buat supaya supaya dia langsung makan aja gitu langsung makan, kenapa gak pakai micin? enggak karena kalau dari dulu sih kalau misalnya gak pakai micin gak pernah pakai salah sekali micin oke 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 berpengaruh ya sama motak ya iya itu termasuk ya itu termasuk ya kita di rumah juga yang gak pernah pakai micin btw ngomong-ngomong soal micin aku pengen kasih pertanyaan buat kamu kalau micin apa yang bikin senang? micin apa? iya yang bikin senang micin apa ya? lo gak micin apa? apa? min cintaimu sepenuh hati sampai aku tutup usia kan ku jaga hatimu sampai aku tua bagus benuk hati ya oke kemudian apa aja nih menu apa nih campurannya gak ada sih sebenernya menu utamanya itu di ayam dada pilat yang dada pilat ya kan kalau misalnya dada tulang itu kan agak sulit juga sih kalau kita masak dan banyak yang terbuangnya jadi sayang sekali gitu jadi saya selalu sediakan dada pilat sebenernya untuk prosesnya sih jadi macam-macam ya kadang kalau dia udah besen ayam itu sampai di jus atau kadang dibikin kayak chicken burger gitu oh chicken burger iya chicken burger itu apapun lah apapun yang memang supaya dia tetap mau makan di saat diet karena untuk diet lainnya apalagi panjang banget gitu pasti ada rasa bosen lah saya pun yang masaknya pasti bosen pasti 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 jadi harus bener-bener mikir dan muter otak supaya dia tetap memakan karena dulu sih sebelum dia masuk di binaraga berapa ya dulu? Dulu sebelum dia masuk di binaraga yang kita tahu kan diet itu kebanyakan orang diet itu saya mengurangi makan atau malah adalah sampai gak makan sama sekali padahal ternyata setelah kita pelajarin lagi dan setelah dia masuk jangan ya jangan sampai gak makan ya dan itu tuh ternyata diet yang salah dan kebanyakan setelah dia beres diet ketika dia mulai makanan yang biasa barat badannya biasanya lebih tinggi ya lebih tinggi ya? kalau misalkan kita hanya menahan makan biasanya akan lebih gede sih dan yang ada juga sakit ya pipas ya betul biasanya akan akan timbul sakit malas dan cenderung akan trauma dengan rasa diet jadi makan makan diet rasa-rasa makanan dietnya jadi agak trauma dan menolak akhirnya gagal diet dan tidak diet sama sekali ya jadi tidak menurunkan kehidupan saya ya kan? dan btw ini aku pengen nanya kan waktu kemarin kita tuh baru akhirin Aisyah ya ya kamu baru akhirin Aisyah dan kamu berat badan juga cukup lumayan naik tuh wah itu melendak sekali ya itu gimana tuh berat badan segitu sekarang kan dulu kan kamu gak pernah nyampe berat badan segitu yang aku tau kamu berat badan sampai 43 masimal ya betul dulu tuh saya tipe badan yang sangat kecil jadi karena mungkin dengan intensitas olahraga juga yang lebih sering ya dulu apalagi sebelum menikah yang masih semangat semangatnya gitu dulu dulu itu berat badan selalu di 40 42 dan susah banget buat naik untuk ke 45 aja sulit gitu tapi setelah mulai menikah dan Alhamdulillah ya maksudnya setelah menikah selama berapa bulan itu Allah langsung kasih ke pacar yang menutup saya punya anak akhirnya saya hamil dari situ stop olahraga karena di awal-awal tuh saya di awal pertama kali keramilan itu sempat flag terus ya kalau ada pendaraman jadi akhirnya harus bener-bener bedres dan sedikit mengurangi aktivitas yang memang bikin aku capek banget akhirnya olahraga tuh stop sampai di usia keramilan 7 bulan agak sedikit mulai gerak-gerak karena kan katanya harus sering gerak untuk lahirannya tapi yang memang tidak se-intens dan seberat kayak sebelum menikah ya jadi ya tetap aja tapi berat badan itu terus naik sampai akhirnya menjelang lahiran itu berat badan sampai di 59 dan itu tuh Masya Allah berat badan yang memang gak pernah sedikit sepuluh hidup berat-beratnya cukup besar ya tapi ya makanya sampai untuk kayak sholat itu tuh udah susah aja udah seberat ajalah dengan berat badan sebesar itu tapi koror Allah ya Allah menguatkan kamu saat kamu proses rakyat walaupun berat badan waktu itu sudah naik banyak ya ya tapi kamu juga tetap masih bisa istilahnya aktivitas sedikit lah ya karena kan bekerja kamu teruskan jadi buat happy people di rumah harga istri kalian ya perjuangan banget tuh buat melahirin seorang anak itu sangat berat sekali ya jadi memang mereka mengorbankan berat badan mereka mengorbankan nyawa mereka juga ya kan saat lahiran jadi memang itu sangat berat sekali oke dan sayangi juga makanya kita harus ingat juga sama ibu kita ya oke 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 nah ini kan hari ini juga istri juga sudah mulai diet nih ya nanti ya nanti ya nanti Chris bakal share gimana sih istri dari Chris latihan di gym ya kan dengan menggunakan perkain seperti ini ya kan oke dan dia akan latihan di gym bersama saya nanti saya akan share latihan apa aja yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita berhijab oke dan Chris juga akan share gimana caranya biar tetap namun mereka bisa tetap latihan dan tetap sehat karena kan kadang ada batasan ya ketika kita memiliki istri yang bercadar atau berkerudu kadang aduh gak bisa olahraga karena gak bisa pakai-pakai olahraga nah itu nanti Chris bakal share juga gimana caranya olahraga biar bagus nanti kalian bisa lihat aja disitu dan Chris juga nanti kalau misalkan memang Allah mengizinkan kita rame juga ternyata banyak viewers juga yang meminta bahwa ingin gimana sih share cara latihan untuk wanita-wanita berhijab nanti Chris akan jual baju hijab untuk olahraga tapi tetap syarih ya oke nanti Chris akan jual itu jadi makanya ini coming soon ya oke kembali lagi ke makanan kita hari ini apa namanya ini kan kita hari ini makannya udah dicampur ya sebenernya udah dicampur karena memang udah ada sayurannya juga jadi memang kita bikin sesimple mungkin jadi dalam satu tepak sudah ada karbohidratnya sudah ada proteinnya jadi sudah ada serat dan vitaminnya juga ya jadi udah lengkap banget karena kita itu orang-orang hiperaktif kira-kira terus ya aktif aktif di luar dengan kekuatan-kekuatan lain contohnya kan saya kerja sampai selera dan dia juga mungkin melatih latihan atau segala macem jadi kita buat makanan itu yang sesimple mungkin supaya kita bisa bawa dan makan tuh tetap bisa dijaga gitu jadi makanya saya sediakan tepak-tepak makan itu sampai tiga untuk sekali gitu jadi supaya karena kalau diet gini kan kita gak bisa ada jajan di luar ya iya betul dan karena kebetulan ya mungkin untuk sebagian besar orang juga kalau diet itu sangat sulit untuk memulai makanya saya juga sebenarnya dari setelah lahir-lahiran dokter dokter saya menyarankan untuk udah boleh karena kan saya lahiran secara yang agak sedikit takut juga nih ketika setelah secara ini katanya kan banyak yang bilang jangan langkah merah apa segala aja gitu tapi kita selalu betul kita selalu konsul sama dokter dokter yang nanganin saya dulu kebetulan sekarang jadi memberin yang beri aus jadi klien saya betul karena saya itu mah udah jalan aja harus seperti itu jadi akhirnya setelah satu bulan lahiran itu saya alhamdulillah jahitan tuh cepat pulih ya dan tiga bulan tuh udah boleh beraktifitas normal seperti biasa jadi makanya udah mulai mencoba olahraga cuman memang mengingatkan di awal itu kan sulit ya tapi sekarang hukum suami juga sedang diet jadi akhirnya oh ya sudah ikut raya juga karena tiap hari masa sekalian ngisihkan sedikit untuk saya iya btw sebelum terakhir nih menutup sambil kita mau makan juga aku pengen sulat nih buat kamu sulat apa? ini kosong ya? kosong ya? kosong ya? kosong ya? kosong? kosong? oke pin salam pin jadi apa prongkrong jadi apa ya? jadi apa sih? tepuk innya tiga kali oke tepuk dalam kali sambil bilang bi 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 gitu oke so nanti bakal bakal luar apa disini siap ya? 123 bi 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 ya umi ya umi ya umi ya umi nanti iya umi iya umi iya umi iya umi iya umi dan iya umi dan iya umi mudah-mudahan menu yang kita sajikan tadi apa namanya resep makanan juga yang kita berikan bisa menginspirasi yang dipel di rumah biar bisa membuat makanan untuk mungkin bisa jadi untuk suaminya biar tetap bisa menjalankan gaya hidup sehat bisa jadi juga mereka untuk mereka yang lagi edik banget sama gym bisa menggunakan pola makan ini agar bisa memiliki badan oke besar dan ideal seperti yang yang di peninginkan hehehe oke mungkin kurang lebihnya kita mau maaf ya oke biar itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saham bye bye terima kasih